Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu, malam ini baru malam ini kita dapat bersilaturahmi sebenarnya kemarin malam kita sudah punya rencana untuk datang ke sini aman karena keadaan situasi hujan jadi kita mundurkan malam ini jadi saya mewakili teman-teman Spiro yang ada di Lombok khususnya di NTB dan Spiro yang ada teman-teman kita yang ada di seluruh Indonesia ini jadi begitu dengan kejadian musibah ini Alhamdulillah teman-teman kita ini punya rasa peduli yang sangat tinggi responsif dan kita juga kita kabarkan berita ini kepada teman-teman yang ada di Indonesia jadi saya berterima kasih juga kepada Pak Hedy, Jane dan teman-teman yang lainnya ini tanpa kita minta mereka itu langsung bergerak berinisiatif yang memiliki rasa kebersamaan jadi Alhamdulillah dari berbagai dari rombok timur, utara, selatan, barat dan dari teman-teman kita yang ada di Indonesia ini dengan niat yang ikhlas dapat mengumpulkan sejumlah dana jangan pernah gantungkan penghasilan ini dari memanah harus kita punya itu alternatif lain karena memanah ini resikonya begitu besar apalagi si dia itu sering saya lihat pergi sendiri itu yang pertama yang kedua faktor usia kita ini bertambah tua, bertambah umur itu kita bertambah lepas jadi sekarang itu harus punya inisiatif lain jadi sebagai rasa empati kita semua pengarah lombok ini sudah langsung mengumpulkan dana yang saya tidak tahu jumlah pastinya yang harapkan mungkin dengan dana ini yang bisa membantu anak-anak kita ini untuk biaya sekolah, kesarian, dan lain sebagainya silakanlah ibu yang mengatur sebagai ahli waris kita sudah ada koordinasi sama teman-teman ada mungkin insya Allah yang bawa kelapa dan lain sebagainya ada dan tadi saya sudah diskusi sama juga sama saudara kita ini, Medhi sama Jen, mungkin dia itu tapi untuk malam yang ini terang kami berniat semua untuk bagaimana supaya anak-anak ini bisa terkapar untuk biaya sekolah ini mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mohon maaf ada mungkin kata-kata yang kurang pas yang kurang berkenan saya atas nama teman-teman sepiro lombok mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin kalau ada yang mau ditanya ada tambahan ini sekedar informasi aja karena ini adalah suatu amanat daripada saudara-saudara kita yang pemanah yang ada di Lombok NTB, istilahnya Sumbawa dan seluruh Indonesia karena kebetulan kita sudah sebar ke beberapa komunitas yang ada di Indonesia dan Alhamdulillah teman-teman sepiro yang ada di Nusantara sangat antusias tentang musibah yang kita hadapi ini dan Alhamdulillah sampai hari ini kita sudah memperoleh sumbangan secara kasarnya dari teman-teman yang ada di Indonesia khususnya Lombok dan Sumbawa itu sebesar Rp10.325.000 karena ini amanat sekali lagi saya pertegas totalnya Rp10.325.000 itu Alhamdulillah karena alasan kami itu meminta sumbangan kepada seluruh sepiro yang ada di Indonesia untuk keluarga atau ahli waris yang ditinggalkan untuk bisa melanjutkan pendidikannya semoga anak-anak kami atau anak almarhum insya Allah menjadi anak-anak yang sukses soleh yang soleha berbatik pada orang tua patuh terhadap saudara-saudaranya insya Allah semangat anak-anak ya jadi itu mungkin sekian dari kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!